Pertempat di rumah Bina Pangkat Merauke Kamis 2 Agustus dilaksanakan pembukaan kegiatan dikelat ke Pemimpinan Tingkat 4 Angkatan 3 dipimpin Sekretaris Daerah Kabupaten Merauke, Dr. Randes Daniel Pauta, didampingi Sekretaris Badan Pengembangan SDM Provinsi Papua, Sewo Yohanes SIP, MSI, serta Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Merauke, Yermias Paulus Rubendiken Esos, dan dihadiri para pimpinan SKPD dalam lingkung pemda Kabupaten Merauke. Ketua Panitia Ambrosius J. Mahuse Esos dalam laporan tertulis menyampaikan bahwa dikelat ke Pemimpinan Tingkat 4 Angkatan 3 Pola Baru di lingkungan pemerintah Kabupaten Merauke tahun 2018 diikuti 40 orang terdiri dari 20 laki-laki dan 20 perempuan, berlangsung selama 98 hari kerja semenjak 2 Agustus hingga 8 November, terdiri dari 893 jam pelajaran yang terbagi menjadi 290 jam pembelajaran klasikal dan 603 jam pembelajaran non-klasikal, di mana penilaian terhadap peserta meliputi dua aspek, yakni perencanaan inovasi sebesar 40% dan manajemen perubahan sebesar 60%. Untuk tujuan dikelat sesuai peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara No. 20 tahun 2015 tentang pedoman penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kepemimpinan, akan membentuk kompetensi kepemimpinan operasional dan membentuk pemimpin perubahan pada pejabat struktural Esos 4 yang akan berperan dan melaksanakan tugas fungsi kepemerintahan pada instansinya masing-masing. Terima kasih.